Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya apa kabar semoga semuanya sehat baik-baik aja semua urusan lancar oke alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel kita yang sederhana ini kita akan melanjutkan bincang-bincang atau omong-omong tentang pasien BPJS waktu itu saya sudah berjanji akan menceritakan bagaimana hasil MRI saya mungkin teman-teman yang baru mengikuti mungkin tidak tahu ada apa dengan saya kenapa saya di MRI oke waktu itu saya mengalami kecelakaan kecil jatuh di rumah tapi walaupun kecil tapi efeknya lumayan panjang sudah 2 bulan lebih tapi belum sembuh waktu pertama di ronsen dibawa ke IGD kemudian di ronsen tidak ditemukan patah tulang jadi saya jatuh kesungkur bahu kirinya kebentur ke lantai dan makanya saya dikirim disuruh kontrol 2 minggu kemudian saya dikirim ke ortopedi Ibnu Sina dikasih obat kemudian 2 minggu dikontrol lagi kemudian dikirim ke fisioterapi karena waktu itu saya ada perlu ke serpong atau anak-anak maka fisioterapinya dilanjutkan disana dalam saat fisioterapi itulah ditemukan bahwa ada sesuatu yang beda dengan gerakan saya jadi waktu saya latihan mengangkat tangan mengangkat tangan kiri kanan tapi kok gerakan saya tidak simetris jadi bahu kiri saya lebih tinggi dari bahu kanan waktu itu saya laporkan kepada dokter fisioterapi kemudian fisioterapi bilang ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut diperiksa MRI kemudian saya dikembalikan ke ortopedi karena MRI tidak bisa dikirim dari fisioterapi jadi dikirim ke ortopedi dan berhubung waktu itu saya sudah harus pulang dokter ortopedi di serpong juga waktu itu mau cuti yaudah saya pulang ke padang dan dikembalikan ke bagian ortopedi di padang saya ceritakan kasus saya dok saya sudah terapi 6 kali tapi tidak banyak kemajuan dan juga ada ketidaksimetrisan gerakan pada bahu kiri saya yaudah dikirim ke MRI waktu itu saya melakukan MRI di bukan di Ibn Sina tetapi di rumah sakit Semen Padang karena di Ibn Sina alatnya belum ada ya pertama dikirim ke M. Jamil ke M. Jamil lagi saya pertama di Ronsen tapi kata petugas radiologi di Ibn Sina alat di M. Jamil lagi dalam perbaikan maka dikirim ke Semen Padang jadi saya datang ke rumah sakit Semen Padang rumah sakitnya bagus mewah begitu masuk di lobby sudah terasa ya sudah terasa beda gitu dari rumah sakit sebelumnya ya jadi ada kafenya ada tempat duduk-duduk yang bagus dan juga seragam apa petugas prondes dan sebagainya ya waktu itu saya apa tahu bahwa masuk itu di rumah sakit Semen Padang kalau pas kita lobby masuk itu adalah lantai satu tapi kalau kita masuk dari tempat parkir di belakang itu adalah basement waktu saya kecele ya salah saya masuk dari depan karena saya ingatnya radiologi adalah dikasih tahu radiologi lantai dua saya naik lagi saya kira itu basement taunya itu adalah lantai satu jadi tanya cuma satu lantai oke jadi saya udah di MRI waktu itu dan hasilnya tahu gak teman-teman hasilnya hasilnya saya menderita patah tulang coba sedangkan selama ini saya udah mengalami macam-macam latihan gerakan dan tahu gak prinsip dari pengobatan patah tulang adalah dua hal yang besar yaitu yang pertama adalah reposis posisi kalau misalnya posisi tulangnya berubah dari yang seharusnya yang kedua adalah imobilisasi imobilisasi artinya tidak boleh bergerak tidak boleh ada gerakan-gerakan sama sekali sampai patah tulang itu menutup atau menyatu lagi sebetulnya harusnya imobilisasi tapi saya malah dilatih dengan bermacam-macam gerakan cuman saya orangnya gak nekat jadi kalau serasa nyeri yaudah saya gak ada gak pernah memaksakan diri jadi dan juga gak termasuk rajin juga untuk latihan itu mungkin yang melindungi saya ya Alhamdulillah kadang-kadang ada hal-hal yang kita gak menyangka ya yaitu ya Rahman Allah lah ya karena waktu waktu asir MRA itu menyatakan bahwa saya menderita patah tuberkulum kumeri mayor jadi teman-teman tahu ini di bahu kita ini kalau kita raba ada tulang yang menonjol ya ini adalah tuberkulum kumeri jadi tonjolan itu dia ada dua mayor dan minor yang minor yang bagiannya kecil ini mayor yang bagian depan jadi waktu saya jatuh kesungkur ini kebentur duluan ke lantai karena saya nyumsep kesungkur ini kebentur dan itu patah cuman patahnya dia tidak terlepas artinya tidak lepas dari line atau garis dari tulang hidupnya jadi masih ada disitu cuman dia patah tapi karena patahnya mungkin gak terlepas sehingga gak ada perdarahan sehingga gak ada pembengkakan yang nyata walaupun sebenarnya saya merasa sedikit pembengkakan jadi mungkin itu semua yang berpikir itu karena benturan aja pembengkakannya jadi itulah saya sudah dilatih dengan gerakan macam-macam yang angkat pelan-pelan muter dan segala macam kemudian ya alhamdulillah waktu di MRI posisi tulang saya masih pada tempatnya jadi tidak ada dislokasi tidak ada pergeseran walaupun patah memang itu tulangnya kecil ya kayak ponjolan aja gitu tapi dia gak bergeser posisinya gak bergeser tetap aja disitu makanya jadi gak ada pembengkakan jadi terapi yang selama ini saya jalankan dengan bermacam-macam latihan gerakan itu alhamdulillah tidak mempengaruhi posisi dari tulang yang patah itu jadi mungkin karena posisi seperti itu juga lah makanya pada waktu ronsen yang pertama di IGD gak kelihatan garis yang jelas dari fraktur atau patah tulangnya ya jadi ya kita gak pertama saya kesel aduh ya ampun bagaimana saya ngomel ya Allah kenapa ini begini amel sukatan suami saya udah itu udah terjadi kamu ya gak bisa apa-apa lagi sekarang sekarang kita cari jalan keluar bagaimana langkah selanjutnya nanti kita dengar apa kata dokter ortopedi harus diapain untuk penyembuhan kamu harus diapain udah kita sabar mungkin aja yang kamu alami selama ini sakitnya dan mungkin ada kesalahan dan seperti itu akan mengurangi mungkin ada dosamu yang diampuni amin yaudah saya terima aduh ya ampun yaudah jalanin aja kemudian saya dengan memuas sel MRA itu saya kembali ke dokter ortopedi di Ibn Sina yang mengirim saya waktu itu aduh ala dokter senior saya kena gimana ya aduh waktu itu saya gak lihat saya gak bacakan misalnya waktu itu kan dengan melanjutkan yang ada disitu iya ya aduh tapi ya aduh dia baca gak apa-apa jadi ini kita saya datang udah dengan menggendong tangan saya lagi nih ya saya gendong lagi jadi begitu saya baca hasil MRA-nya bahwa ada fraktur atau patah prinsipnya adalah imobilisasi saya kembali menggendong tangan saya ya saya gendong sehingga tidak banyak bergerak jadi semua latihan stop udah kemudian yaudah imobilisasinya diteruskan gerakannya kalau ada terasa nyeri stop jadi cari gerakan atau posisi yang nyaman aja tanpa rasa nyeri kata dokternya kemudian nanti saya kasih obat untuk merangsang pertumbuhan tulang untuk percepat pertumbuhan tulang kemudian dua minggu lagi kita ronsen lagi disini udah ada kalus kok kalus itu adalah jadi kalau tulang itu patah maka akan terbentuk semacam butiran-butiran lah ya dikatakan seperti itu yang itu makin lama makin banyak yang akan menyambungkan tulang yang apa fragment tulang ini misalnya misalnya begini atau beginilah yang susah tangan saya misalnya begini tulangnya terpisah kemudian karena di garis yang terpisah yang harusnya bertemu itu akan terbentuk kayak semacam serpihan-serpihan alus tulang atau yang bahannya sama dengan tulang itu namanya kalus ya itu nanti akan menyatu makin lama makin tebal sehingga tulang itu akan tersambung kembali begitulah kira-kira jadi waktu itu dokter MRI-nya gak menyebut tentang kalus maka saya khawatir udah 2 bulan kan nah 2 bulan kok gak ada kalus gitu ya tapi ternyata dokter otopedi-nya baca ini udah ada kalus alhamdulillah ya berarti normal ya mungkin sedikit melambat harusnya lengan atas 8 minggu udah udah menyatu atau udah mendekati menyatulah yaitu mungkin karena pengaruh usia spansia gitu kan ya udah pengaruh usia semuanya tuh berjalan lebih lambat jadi pertemuan bentuknya kalus juga lebih lambat jadi menyatunya tulang juga lebih lambat yaudah kita jalanin aja kemudian nanti 2 minggu lagi kita ronsing disini ada beberapa catatan ya waktu itu pernah pasien saya mengatakan bahwa dia mau ketemu dokter jantung gak jadi kenapa? karena skedulnya dia tidak cocok jadi misalnya skedulnya tanggal 14 sedangkan dia disuruh ketemu dokternya tanggal 12 dia gak bisa datang karena dirujukan askesnya kunjungan selamanya ke rumah sakit yaitu rumah sakit Pak Nawati adalah tanggal 14 jadi dia gak bisa datang tanggal 12 waktu kemarin dirujukan saya dokter otopedi disuruh kontrol tanggal 15 sedangkan MRI saya udah jadi tanggal 6 tanggal 6 tanggal 7 tanggal 7 ya tanggal 7 udah jadi tanggal 7 jadi saya tuh pikir-pikir apa saya harus menunggu sampai tanggal 15 bilang kalau di surat kontrol itu saya harus kembali tanggal 15 berarti seminggu lagi serangan saya galau coba aja ya galau karena ternyata dia nosanya beda dan berlawanan ternyata saya tulangnya patah jadi saya harus ketemu dokternya segera bisa pikir-pikir ini di BPJS kan juga udah dicatat kayaknya di surat kontrol itu bahwa harus saya kembali tanggal 15 tapi udahlah kita coba aja gitu kalau gak bisa saya tentu akan mencari jalan lain gimana supaya bertemu dengan dokter otopedi nah untuk mengonsulkan kondisi saya mungkin paling paling apalah saya kirim bagi keserpong dokter otopedi yang dulu untuk membacakan hasil MRI saya dan saran-sarannya tapi itu kan juga butuh waktu dan juga saya agak kurang apa ya kurang yakin mengirim file yang berharga seperti itu takutnya ada apa-apa di jalan mungkin ada rusak hilang dan sebagainya yaudah kita coba Bismillah kita kembali aku kembali ke rumah sakit Ibnu Sina aku daftar ke ortopedi kemudian bisa hari itu juga saya ketemu dokternya Alhamdulillah jadi lama ini BPJS sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu juga ya karena kalau ditulis si dokter itu kontrol tanggal sekian tetapi kita mengalami sesuatu sehingga kita harus ketemu dokternya sebelum tanggalnya dimaksudkan datang aja silahkan aja gitu dicoba karena itu tidak sekaku itu jadi kenyataannya seperti itu saya ingat pasien saya itu sampai tidak jadi operasi jantung dan dokternya marah kenapa dia tidak datang pada tanggal yang disuruh oleh dokternya dia datang jadi semuanya jadi berantakan jadi walaupun kita pasien BPJS kita tidak usah terlalu apa namanya terlalu ragu-ragu atau kita harus memberanikan diri kita kita berusaha namanya juga usaha kita berusaha untuk mendapatkan layanan semaksimal mungkin selagi itu masih dalam jalurnya BPJS tidak masalah datang aja jadi saya sudah ketemu Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan dokternya saya dapat pelayanan yang segera walaupun ini delay delay karena kesalahan diagnosa yang gak bisa saya salahkan siapa-siapa itu memang mungkin sudah tersurat begitu yaudahlah kita jalanin jadi nanti dua minggu lagi kita ronsen ulang kemudian kita lihat hasilnya dan saya akan melapor lagi kepada teman-teman semuanya oke disini ada hikmah loh yang saya saya dapat dari apa namanya pengalaman karena selama ini saya sebenarnya adalah orang yang tidak sabaran dalam hal menunggu ini coba kita datang pagi ngambil nomor pulang lagi nanti jam 11 waktu itu saya agak telat sehingga nomor saya kelewat harusnya saya dapat nomor itu 40 40C tapi karena saya telat saya datang ternyata nomornya udah 55 jadi saya kembali ke bapak yang urus pendaftaran saya bilang pak saya telat oh gak apa-apa dikasih nomornya A oh bisa A ya pak bisa dikasih 112 A tidak lama saya menunggu dipanggil alhamdulillah jadi saya bisa dapat segera mendaftar ke poliklinik ini ortopedi walaupun kita waktu itu masih jam setengah 12 dokternya praktek jam 1 dan saya dapat nomor 50 no problem lah ya nunggu coba nunggu lama dari dari jam 11 lebih kita sampai sana akhirnya saya dapat pelayanan itu sekitar jam 5 lah kali ya mungkin lebih dari jam 5 kemudian obat obatnya harus ngantri saya bilang pulang aja besok tapi kata semuanya tanggung udah kita tunggu akhirnya setelah sholat maghrib saya dapat obatnya dan saya berjanji kali ini kalau saya akan minum obat secara teratur dan rutin karena obat itu berfungsi merangsang pertumbuhan pertumbuhan tulang jadi nenek-nenek yang udah lansia seperti saya yang pertumbuhan tulangnya udah lambat kecuali mereka dalam pertumbuhan itu akan cepat jadi saya membutuhkan obat yang merangsang atau mempercepat pertumbuhan tulang supaya tulang saya bisa bertumbuh normal kalusnya terbentuk dengan optimal sehingga nanti pada saatnya akan patah tulangnya akan tertutup kembali oke teman-teman mohon doanya ya semoga semuanya berjalan lancar mungkin ada hikmah dibalik ini nanti kalau udah selesai rancennya saya udah ketemu dokter otopedi lagi saya akan melapor lagi oke teman-teman jangan lupa ya subscribe kalau teman-teman enggak hal ini bermanfaat silahkan subscribe like it share ke teman-teman yang lain dan yang paling penting yang saya harap adalah komen komen di bawah mungkin berisi usul kritik dan apa aja mungkin pertanyaan oke sampai ketemu lagi saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati